Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala pagi bagi Allah, Rasulullah dan sahabatnya Kali ini saya akan Menganjutkan part keempat Tentang penakbukan Atau pembebasan Irak Di zaman Abu Bakar Asyid Sekarang ada perang Ulawis Lanjutan dari perang Di Walajah Pesciapan versi yang menyembuh Ulawis Demikiannya kena orang Arab saat itu Lalu bagaimana dengan pihak Persia Sebagai pengawal kebudayaan dunia Waktu itu pusat segala kemewahan Dan kenikmatan dunia ilmu dan seni Yang mengherankan kita Setelah peristiwa Walajah Ialah karena yang darah yang mendidih Mendidih oleh kehancuran itu Bukan orang-orang Persia Mainkan orang-orang Arab Banu Bakar bin Wail Mereka tak senang jika yang mendapat kemenangan itu Saudara sesepuk Mereka sendiri menanjung Mereka marah Orang-orang Nasrani Sebangsanya juga marah Mereka berkoresporensi dengan pihak Persia Dan akhirnya kudanya berkumpul di Ulawis Ke jalur sungai Purwad Di pertengahan dan antara Hiroh Dengan Umullah Kisra Adashir Menulis seberapa Bahman Jadi gue supaya aja terus Dengan pasukannya sampai ke Ulawis Karena mereka akan berkumpul dengan pasukan Persia Dan orang-orang Arab Kristen Tapi Bahman berpendapat Akan menemui Adashir untuk memenjakan Suatu ketentuan Serta menerima perintah-perintah Altasannya itu Gaban salah satu panglimanya juga Desaknya agar ia menulisnya perjalanan di Ulawis Ambil berkata Hindarilah dulu peranganan Paskan kau muslimin Belum aku menyusulmu Kecuali juga kau harus cepat-cepat Tapi Bahman menjumpai Aldashir sedang sakit Ia dapat meninggalkannya Dan menyerahkan tugas-tugas Ke Gaban Tanpa menyiram berita apapun Dengan keadaannya Juga ia tidak menyebut-nyebut hal itu Ketika sampai di Ulawis Gaban mendampingi Abdul Asad Ijili Komandan Pasukan Bandu Bakar Bin Wail Dengan beberapa orang Nasrani Yang bergabung dengan dia Mereka berdua itulah Yang mengatur siasat perang Khalid Bin Wail Tidak tahu tentang perjalanan Gaban Dan Pasukan Persia itu Yang diketahuinya Hanya orang-orang Nasrani Yang sudah berkumpul di Ulawis Ia pun berangkat dengan Pasukan Serta orang-orang Arab Yang bergabung dengan dia Sekarang ia kembali ke Hafir Hendang mengatur barisan belakang Menyai persiapan itu Sesuai dengan rencananya Cepat-cepat ia kembali Untuk menyosong musuh Di tempat mereka bermakas Itu sampai di Ulawis Tidak menunda lagi Langsung ia mengajak mereka bertampur Mereka Arab itu sudah menghadapi Tetapi tanpa membuat kesempatan sama sekali Holi tak semua bantai Komadannya Malik Bin Khois Mengatur barisan mulai kacau Koban bersama pasukan persiannya Maju memberi semangat Dia dan pesuangnya Terumasak yang lakin sekali Bahwa ia akan menang Bukankah Bahman Sudah menjanjikan Akan menyusul Daklah bertahan dan tabah Menghadapi peskaan muslimin Sebentar menunggu Datang kebalah bantuan Ketahankan sekuat tenaga Dalam posisi itu Holi mengatakan Bertambah-tambah Dan gigihnya mereka Walaupun Ia tak tahu Apa yang mendorong mereka Sejenak petupuan itu Begitu sengit Yang membuat Holi jadi bingung Yang menghadapi diri Kepada Allah Dan memohon Pertolongannya Allahumma Ya Allah Berilah Pertolongan Kalau Kau memberikan kemenangan Pada kami Menghadapi mereka Jangan Berikan Seorang pun Yang hidup Bagi mereka Berilah Kekuatan Kepada kami Agar Kubanjiri Semua mereka Dengan darah Mereka sendiri Kita tentu tahu Arti kata-kata yang keluar Dari lubuk hati Sayfullah ini Lubuk hati yang paling dalam Yang tak pernah Kenal takut Tak pernah Menggulak dari maut Dan tidak Gampang Menghadalah Sampesiam Dan pembela-pembela Cukup tabah Sedang mau Bahman Belum juga Muncul Selama itu Holi tidak meninggalkan Segala macam Muslihat perangnya Yang memang Menjadi Cidikasnya Soal jenis Sudah memimpin Ketapuran Membuat musuh itu Terjepit Sesudah ketabahan Cekuatannya Berhasil-surut Ini terdapat Mereka Tidak harus Membuat kehancuran Biasa mereka Dari centang Penang Mereka Berbalik ke belakang Dan cepat-cepat lari Tak ada tujuan lain Buat mereka Tidak ada tujuan lain Untuk selamat Holi Mereka lari Mereka disuruh Orang Yang bisa ditugaskan Tawanan-tawanan Jangan dibunuh Kecuri yang melawan Kedua muslimin Dapat menyusul Pasukan kasihan Orang-orang Arab Sekutu itu Mereka dibawa Berbunuh-bunuh Seperti tahunan peran Sekutu itu Tidak terenak Semua terjadi pertempuran Masukan Persia Sudah menyiapkan Pasukan makanan Tapi Holi sudah mendahuli Mereka Setelah mereka rotok Holi berdiri Di depan makanan Yaitu Seraya Bukata kepada Pasukan Apa yang sudah dipoleh Sebagai rampasan perang Ini untuk kalian Masukan muslimin Penduduk Hadapi makan malam Dengan begitu Berselera Yang kebanyakan Menganggap Suatu keanahan Holi Sejenis roti Tipis-tipis Sebelum mereka kenal Mereka bertanya Yang bertambah Tambah putih ini apa Orang-orang yang sudah Menjawab Buat burau Kenakah Kalau mendengar Tutan rupi Yang dikerat Tipis-tipis Inilah dia Karena ini Tidak dinamai Rupi tipis-tipis Orang-orang Memakannya Sebuah Lugai hiburan Untuk tamu Sungai darah Holi meminta Agar tawaran-tawanan Itu diperiksa Untuk memenuhi janjinya Tidak membanjiri Sungai darah Dengan darah mereka Yang wakilkan Kepada beberapa Orang pasukannya Membangun lahir mereka Di sungai Serta air Di bendung Lama sehari semalam Mereka ditunjuk oleh Holi membantai Tapi sungai itu Dia mengalirkan darah Beberapa orang Mereka Kepada Kepada Walaupun di dunia ini Kepada bantai Dengan darah Mereka tak akan Mengalir Setelah itu Akan lancar Mengalir bersama air Begitulah Gitu lah Kalau kau Ajin Menjimu Atas perintah Holi Air itu Air sungai Itu dibuka Kembali Maka darah Segera Segera pun mengalir Sejak itu Sungai tersebut Dinamai Sungai Darah Tabari Menceritakan Bahwa di tepi Sungai itu Terdapat beberapa Penggilingan Yang selama Tiga hari Menggiling makanan Untuk 18.000 Orang anggota Kesukan Sementara Air sungai Berwarna merah Pada Mengalir deras Di bawahnya Walaupun Belum puas Dengan Sungai Yang sudah Banjir Di darah itu Bahkan Yang pergi Ke sebuah Tempat Disebut Amgisia Dan Manisia Buah kota Seperti Hiroh Di dekat Ulais Menletak di Hilir Furat Anak Sukai Badagli Menuduk Bernah Teribet Dalam Perang Di Bual Kota Ulais Walaupun Memintakan Pasukai Agar Menghancurkan Kota Itu Mereka Mengambil Semuanya Ada Disitu Dan Dianggap Sebagai Harta Rapasan Perang Dari 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 Anggota Pasukai Berkuda Mendapat Bagian 1.500 Dirham Samping Hadiyah Yang dikeluarkan Dari Khalid Yang bagi Mereka Yang sudah Mati-matian Bertempur Di Ulais Khalid Mengir Lepun Berikut Beberapa Seperti Lima Perampasan Perang Dan Orang-orang Tawanan Kepada Abu Bakar Dekat Di Tangan Seorang Yang Berdama Jandal Banjir Injil Setelah Disampaikan Apa yang terjadi Melaporkan Tentang Dikuasanya Ulais Dan Hasil Rampasan Perang Dan Tawanan Perang Serta Beberapa Orang Yang telah Bergeser Dan Bagaimana Klas Tertinggi Khalid Abu Bakar Tak Dapat Menahan Diri Tak Tak Ada Perempuan Yang Dapat Menahirkan Anak Seperti Khalid Ia Menyerah Jandal Mengamu Seorang Perempuan Dan Ulais Supaya Kemudian Dapat Menahirkan Anak Kebenaran Kepada Paksudkan Di Irak Dan Allah Itu Tak Dapat Dikalahkan Itu Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh